Intro Bohemian Rhapsody diakui oleh media secara luas sebagai video musik promosi pertama yang rilis tahun 1975 karena pada awal mulanya video klip identik dengan dokumentasi musisi yang bernyanyi baik di studio maupun footage konser kini video klip musik sudah lebih variatif seiring berkembangnya tren hingga teknologi produksi video pada 1 Agustus 1981, MTV menjadi titik balik dari tren distribusi video klip musik video klip The Radio Star dari The Buggles menjadi video klip pertama yang dipotar di MTV stasiun ini mendedikasikan medianya untuk musik secara maksimal konsep awalnya sederhana, namun ambisius yaitu memutar video klip musik non-stop selama 24 jam lalu bagaimana dengan perkembangan video musik di Indonesia televisi Republik Indonesia yang didirikan pemerintah 24 Agustus 1962 merupakan media yang banyak mendukung industri musik banyak acara-acara musik di TVRI yang mengangkat khasana musik Indonesia seperti aneka ria safari nada dan irama album minggu kita kameraria dan masih banyak lagi lainnya dari secara musik yang dikelola TVRI inilah para pemusik Indonesia secara perlahan membangun popularitas mereka secara maksimal pada paru era 1970-an TVRI mulai bereksperimen menampilkan lagu dengan setting outdoor yang terlihat lebih natural boleh jadi ini merupakan embryo atau jika bakal munculnya era video klip yang mulai marak di era 80-an hingga 90-an menurut Budi Schwarzkron yang saat itu menjabat sebagai pengarah acara di TVRI video klip pertama yang muncul di TVRI adalah lewat penampilan penyanyi Ernie Johan di tahun 1972 tetapi yang bisa dianggap video klip utuh dengan memakai playback atau lip sync adalah video klip kelompok panbers di tahun 1974 dengan memakai kamera Ariflex 16BL para pembuat video klip kemudian lebih memperlihatkan kreativitas yang lebih modern di era 90-an seperti karya-karya Rizal Mantovani, Jai Subiakto, Dimas Jaya Diningrat, dan beberapa nama lainnya dan ketika izin beroperasi stasiun TV swasta dibuka pada akhir 80-an dengan resmi berdirinya RCTI secara perlahan mulai mencuat aktivitas produksi video klip namun tidak semua video musik bisa tayang di televisi seperti halnya Soekarno yang pernah membuat kebijakan melarang musik-musik dari negara barat dengan istilah musik ngak-ngik-ngok untuk dilarang beredar di Indonesia Soeharto dengan rezim orde barunya juga pernah membuat kebijakan yang melarang menampilkan video musik yang terdapat unsur-unsur kekerasan narkoba, minuman keras, dan lain sebagainya selain itu juga segala hal yang berbau genre musik metal dilarang tayang di televisi aturan itu diadopsi seluruh stasiun televisi nasional yang saat itu mengudara yakni TVRI, RCTI, SCTV, dan TPI di era 90-an ada beberapa video musik yang dilarang tayang di televisi karena beberapa alasan yang cukup unik lalu video musik apa saja yang pernah dilarang tayang di televisi musik Sobis punya beberapa daftarnya berikut ini Impresi, Pass Band Setelah sukses dengan memproduksi album pertamanya yakni Votrug The Sub secara indie Pass Band akhirnya dikontrak oleh mayor label akoris musik Indo Pada pertengahan tahun 1995 dirilislah album bertajuk Inno Sensation Album ini masuk peringkat 101 di dalam daftar 150 album Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia bulan Desember 2007 Impresi dipilih sebagai single dan video klip promosi album mereka Impresi adalah bentuk nyata dari emosi leher anak muda yang perlu penyaluran dalam penggarapannya video klip ini direkam oleh kru cerah hati yang diketuai oleh sang drummer Richard Muter Namun sayang, video klip Impresi dicekal untuk ditayangkan oleh Stasiun TV karena berisikan adegan Mosin yang pada saat itu oleh pihak Stasiun TV belum dianggap lazim dalam pertunjukan musik di Indonesia Kirana Dewa 19 Untuk pertama kalinya Dewa mencapai penjualan ratusan ribu kopi dalam hitungan bulan dengan sebuah single pertama berjudul Kirana Kirana merupakan single pertama dari album keempat Dewa yang bertajuk Pandawa 5 lagu yang diciptakan oleh Erwin sejak 1993 ini dan disempurnakan oleh Dani yang mengisi liriknya Kehadiran Kirana adalah sebuah anomali saat muncul pertama kali di tahun 1997 Bagaimana lagu gloomy, dingin, dan ganjil itu justru kencang menguasai airplay program musik di televisi dan cat radio Rizal Mantovani ditunjuk sebagai sutradara video klip Kirana Rizal Mantovani sukses menginterpretasi lagu Kirana yang memiliki aransemen yang rumit, repetitif, dan soundscape yang mistis dengan menambah visual yang gloomy Imaji Serikandi turun dari kahyangan membereskan kekacauan di bumi juga atri kamera di adegan Andra naik sofa lalu berdiri terbalik dengan kaki menempel di tembok menambah kesan ganjil di video tersebut Namun kesuksesan Kirana di radio-radio dan toko kaset tidak membuat video klipnya sukses diputar di televisi Kirana sempat ditolak di beberapa stasiun televisi karena membuat adegan peragaan jarum suntik dan adegan hubungan dua wanita yang dianggap pasangan lesbian padahal menurut Rizal Mantovani adegan dua wanita yang asik percengkerama itu bukan pasangan lesbi tapi merupakan adegan berbisik atau ngerumpi kalau ada yang menilai itu adegan sebagai pasangan lesbian itu hanya pikiran kotor penonton saja beruntung MTV yang masuk ke Indonesia pada tahun 1995 berhasil menyelamatkan penikmat musik untuk tetap bisa menonton video klip Kirana ini karena pada saat itu praktis hanya MTV yang berani memutar video-video musik yang jarang atau tidak diputar sasun TV lain di Indonesia 0. Pure Saturday Pure Saturday berawal dari sebuah band yang didirikan di Bandung pada Februari 1992 bernama Tambal Band dua tahun kemudian dengan formasi suar Arif, Kudi, Adi, dan Ade Tambal Band kemudian berganti nama menjadi Pure Saturday berasal dari kebiasaan mereka berlatih sepanjang Sabtu di gudang bekas pabrik gitar milik keluarga suar pergantian nama saat itu juga dalam rangka mereka akan mengikuti festival musik Unplugged sejauh barat dan DKI pada Mei 1994 Pure Saturday memenangkan festival tersebut juara pertama kategori umum dengan membawakan karya sendiri berjudul Enough Pure Saturday merupakan pelopor lahirnya banyak grup musik indie pop di Indonesia debut album Pure Saturday yang pertama yaitu Pure Saturday dirilis pada tahun 1996 Pure Saturday merekam materi albumnya pada 1995 di studio Triple M Jakarta dikerjakan secara independen dengan menggunakan nama label Bacot Records sif rekaman debut album Pure Saturday mengambil sisa jatah studio rekaman Paz Band yang menggarap album Innocent Session bersama perusahaan rekaman akoris musik Indo sisa sif rekaman Paz Band dibagi dua antara untuk Pupen dan Pure Saturday bekerja sama dengan majalah High untuk distribusi dan penjualan albumnya Pure Saturday sukses menjual albumnya sebanyak 5.000 kopi tak hanya informasi tentang Pure Saturday hadir di majalah High lagu kosong pun diputar di radio anak muda kosong membuat Pure Saturday semakin dikenal oleh kalangan anak muda di Indonesia sejak debut album Pure Saturday dirilis hingga jauh hari kemudian lagu kosong masih terus bertahan dan mencapai status hit sepanjang masa dimulai dengan pembalangan anak-anak muda gitaran di koridor kampus pada masanya sampai dengan musisi stener Ariel Noah pun menyanyikannya kosong juga dibuatkan videonya secara indie video klip yang blur dan minim itu menjadi tonggak perlawanan terhadap industri musik saat itu konsep videonya sendiri hanya berupa main full band dalam studio atau ruangan gelap dari awal sampai akhir tapi yang berbuat berbeda untuk ukuran video klip musik saat itu adalah cara pengambilan gambar dan tata pencahayaannya karena konsep video yang blur dan visual yang tidak jelas video musik kosong sempat dilarang tayang karena dianggap tidak jelas dan tidak layak tayang di TV Terbunuh Sepi, Slang di album keempatnya yang bertajuk Generasi Biru Slang mengandalkan single Kamu Harus Pulang dan Terbunuh Sepi sebagai jagoannya album ini memperoleh penghargaan Platinum Ganda atau Double Platinum dalam BASF Awards untuk kategori album terlaris tahun 1994-1995 pengerjaan album ini cukup unik pada saat proses pengambilan vokal untuk lagu Terbunuh Sepi kakak harus mengisi vokal saat menjelang subuh di tengah lapangan di puncak ditemani sahup sayup suara bis yang melintas proses rekaman dilakukan melalui eksperimen tiga tempat berbeda yaitu di Potlot 14, Puncak, dan Cibugur lagu Terbunuh Sepi dijelaskan Bimin sebagai lagu yang lahir di masa-masa awal dirinya dan kakak mengkonsumsi narkoba perasaan gelisah akibat mengkonsumsi narkoba itulah yang melahirkan ide lagu Terbunuh Sepi visual dari video musik Terbunuh Sepi juga sangat menggambarkan lirik dan lagu tersebut gelap depresi gelisah dan sunyi sangat tergambarkan dalam video musik Terbunuh Sepi namun video tersebut harus dilarang tayang di televisi karena alasan adegan kakak yang membuka baju dan belum wajar pada saat itu walaupun video musiknya gagal tayang di televisi tapi di radio lagu tersebut mendapatkan airplay yang bagus terbukti hingga saat ini lagu Terbunuh Sepi masih menginspirasi banyak musisi salah satunya Khalil Mahmud, gitaris dan vokalis efek rumah kaca yang mengaku sangat terinspirasi di lagu-lagu slang khususnya lagu Terbunuh Sepi musiknya asik dan awas ekstasi, Barakatak Terbentuk di tahun 1990, Barakatak merupakan sebuah grup musik yang menjadi salah satu pelopor genre funkot yang datang dari sebutan funky kota yang menggambungkan host musik dengan unsur dangdut dikenal dengan lagu Maju 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 serta musiknya asik yang memiliki beat dan video musik ikonik wajar jika hingga hari ini lagu mereka jadi anthem di ajang karaoke Barakatak sendiri digawangi oleh Aam, Didi, dan Yayat trio bapak-bapak ini awalnya hanya memainkan lagu pop Sunda ciptaan Dol Sumbang yang sempat merajai di retan lagu terpopuler Radio Jawa Barat memasuki dekade 90-an ketika mereka terjun ke ranah funkot Hana diminta gabung untuk melengkapi aksi panggung menjadi personil perempuan satu-satunya di Barakatak musiknya asik meledak sepanjang 1996 mendongkrak pamor Barakatak di kancah host musik Indonesia dalam lirik awal lagu musiknya asik awalnya tersempat perasa sudah on bloom yang pada masa itu artinya sudah high atau trippy personil Barakatak merasa lirik itu menggambarkan proses kreatif mereka seringkali trio Barakatak datang ke diskotik untuk mencari inspirasi dibantu barang yang lebih enak sampai akhirnya berhasil membawa pulang ide buat diolah di studio tak bisa dipungkiri bahwa pengaruh dari obat-obatan terlarang menemani awal perjalanan karir panggung Barakatak selain lagu musiknya asik lagu awas ekstasi juga sangat kental dengan narkoba dan kehidupan malam hingga kedua lagu tersebut sempat dilarang tayang di televisi karena video musiknya berisikan adegan orang tripping atau joget karena pengaruh obat-obatan terlarang meskipun tidak lagi populer Barakatak masih merilis beberapa lagu single berupa video musik bersama label-label rekaman dangdut dalam format VCD dan didistribusikan di youtube Bagian yang hilang, Funky Kopral Funkadelic Rhythm and Distortion adalah album musik kedua karya Funky Kopral yang dirilis pada 17 November 2000 Hit single pada album ini adalah Bagian yang hilang dan Drop Dead Down Penjualan album ini dua kali lipat dari album pertamanya sebanyak 200 ribu kopi ludas di pasaran Dua lagu yang menjadi jagoan pada album ini Bagian yang hilang dan Drop Dead Down memicu kontroversi terkait video klipnya yang tidak sesuai dengan standar moral Pada video klip lagu Bagian yang hilang ada sebagian videonya yang dipotong dikarenakan adanya adegan kucing memakan bekas muntah dan adanya adegan ciuman Dengan adanya adegan ini Funky Kopral sempat menuat kontroversi yang begitu keras dan video klipnya sempat dicekal di televisi Album kedua ini menjadi album terakhir bersama Bonan Prakoso dan Onci karena Bonan dan Oci mengundurkan diri dari band tersebut Bonan kemudian membentuk grup hip hop bersama Veto Black pada tahun 2000 dan Onci bergabung dengan band Ungu pada tahun 2002 Putri, Jamrut Setelah sukses mengebrak industri musik lewat album pertama Nekat pada 1996 setahun berselang Jamrut merilis album kedua mereka bertajuk Putri Angka penjualan album ini mencapai 260 ribu keping Kalangan industri musik terperangah bagaimana bisa sebuah album rock bisa terjual hingga ratusan ribu kopi dalam hitungan singkat Hit single di album ini juga berjudul Putri Menggunakan model titik amal yang saat itu baru terjun ke dunia entertainment video klip Putri sukses menyampaikan pesan akibat kehidupan dan gaya hidup remaja yang kebebelasan lewat visual yang menarik Di video klip ini untuk pertama kalinya Kristianto menggunakan megafon dalam bernyanyi yang selanjutnya membuat Kristianto selalu diidentikan dengan pengarah suara di setiap aksi panggungnya Namun video klip Putri sempat dilarang tayang oleh sebuah stasun televisi ANTV dan beberapa stasun TV lainnya menilai Putri melecehkan perempuan Ajis pun membela dirinya hanya ingin menulis lagu yang apa adanya tanpa kata-kata kiasan dan Ajis sukses memotor kehidupan dan gaya hidup remaja yang kelam lewat kritik yang lugas lewat lagu Putri Itulah beberapa video klip lokal yang sempat kena cekal dan dilarang tayang karena alasan-alasan yang unik Ada yang karena alasan pakaian visual yang tidak jelas hingga video yang gelap dan blur Beruntung masuknya MTV ke Indonesia pada 1995 menjadi angin segar bagi musisi dan sutradara video klip Mereka seperti mendapatkan wadah yang tepat Video klip yang tidak bisa tayang di beberapa stasiun televisi pasti ditayangkan di MTV Sebelum era internet dan Youtube ada platform yang benar-benar diciptakan sebagai wadah mereka berekspresi secara visual bahwa video klip dikonsumsi dan selalu dinanti-nanti oleh penggemarnya